Shalom teman-teman, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Matthew 11 ayat 1-3 Setelah Yesus selesai berpesan kepada dua belas muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajak dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka Yesus dan Yohanes pembaktis Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menentikan orang lain? Demikian firman Tuhan Shalom teman-teman Teman-teman, kekinian pembacaan Alkitab kita di Matthew 11 ayat 4-6 Yesus menjawab mereka, pergilah dan kacakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang pusta menjadi tahir, orang tulim mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberikan keberbaik Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku Shalom teman-teman, sudah selesai, dadah Shalom pembacaan kita pada hari ini terambil dari Matthew 11 ayat 7-9 Setelah murid-murid Yohanes pergi, melayalah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyangkan angin yang kemarin Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang berpakaian halus Orang yang berpakaian halus itu tempat di Stain Raja Jadi untuk apakah kamu pergi melihat Nabi benar Dan aku berkata kepadamu Bawa lebih daripada Nabi Terima kasih Shalom pembaca Alkitab kita pada hari ini Matthew 11 ayat 10-12 Karena tentang dia ada tertulis Lihatlah aku menyuruh putusanku Mendahului engkau Ia akan mempersiapkan jalanmu Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan di Pernah Tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembatis Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga Lebih besar daripada Sejak Tampilnya si Yohanes Pembatis Hingga sekarang kerajaan sorga Di sorga yang orang yang menyerongnya Mencoba menguasasinya Dan itu yang firman Tuhan kita pada hari ini Tuhan Yesus memberkati Amin Salam pembacaan dari kitab saya hari ini Terdapat di kitab Matius pasal 11 Ayat 13-15 Sebab semua nabi dan kitab tua Taurat Bernubuat Hingga tampilannya Yohanes Dan jika kamu mau menerimanya Ialah Elia yang akan datang itu Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengar Sekian pembacaan kita hari ini Dan kita berhenti di dalam Matius pasal 11 Ayat 16-17 Dengan apakah akanku umpamakan Angkatkan ini Mereka itu seumpama Anak-anak yang duduk di pasar Dan berseru kepada teman-temannya Kami menerimanya Seliling Bagimu Tetapi Kamu tidak menarik Kami menyanyikan Kidung Duka Tetapi Kamu tidak berkabung Bye-bye Bye-bye Selamat Selamat Datang Ia makan Ia makan Dan minum Dan mereka berkata Lihatlah Ia seorang pelahap Dan pengumum Sahabat Memumum Cukai Dan orang berdosa Tetapi Hikmahala Dibenarkan oleh Kepuatannya Amin Miniknya Pembacaan